Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fadiyah Nurul Azmi dengan NPM 2014-071029 dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2020 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem injeksi bahan bakar diesel yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Selamat menyaksikan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem injeksi bahan bakar diesel yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian Dari pengertiannya, injeksi bahan bakar adalah sebuah teknologi yang digunakan pada mesin bakar dalam untuk memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan cara diinjeksikan dengan tekanan Sistem injeksi bahan bakar dapat berupa mekanikal, elektronik, atau campuran dari keduanya Nah, untuk fungsi sendiri fungsi dari sistem injeksi bahan bakar mesin diesel yaitu yang pertama, diantaranya menyaring bahan bakar yang kedua, menyimpan bahan bakar yang ketiga, memompah atau menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar yang keempat, mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan yang kelima, mengembalikan kelebihan bahan bakar ke dalam tangki dan masih banyak yang lainnya untuk fungsi-fungsinya Untuk komponen dari sistem injeksi sendiri dapat terlihat seperti yang digambar yakni yang pertama, ada full tank atau tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai penampung atau wadah dari bahan bakar mesin diesel itu sendiri yang berupa solar Lalu ada full line atau pipa bahan bakar yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar menuju komponen-komponen lainnya Lalu ada priming pump dan fit pump yang merupakan pompa untuk memompah bahan bakar dari full tank menuju komponen-komponen lainnya Lalu dia ada water sedimenter dan full filter yang merupakan penyaring dan juga pemisah dari kandungan air yang ada pada dalam bahan bakar Jadi nanti setelah dialirkan akan disaring dan dipisahkan kandungan airnya oleh water sedimenter dan full filter Lalu ada injection pump yang merupakan pompa penginjeksi yang akan menghubungkannya kepada injektor melalui injection pip atau pipa injeksi serta injection nozzle atau injektor sendiri berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar Dan juga ada yang terakhir itu komponen overflow pip atau pipa pengembali dimana nanti bahan bakar yang tidak terinjeksi akan dikembalikan lagi ke dalam tangki bahan bakar Selanjutnya ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada sistem injeksi yaitu yang pertama ada injeksi langsung atau direct injection dimana injeksi nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar utama atau main combustion camber pada akhir langkah kompresi Jadi untuk injeksi langsung seperti ini gambarnya dia penyemprotan bahan bakarnya langsung ke dalam ruang bakar utama Lalu yang kedua ada injeksi tak langsung atau indirect injection dimana pada injeksi ini bahan bakar disemprotkan oleh injeksi nozzle ke kamar depan terlebih dahulu atau pre-combustion camber yang ini dia pre-combustion camber dia jadi bahan bakar disemprotkan oleh injektor ke dalam kamar ini terlebih dahulu baru nanti akan diteruskan ke dalam ruang bakar untuk cara kerjanya sendiri sistem injeksi bahan bakar mesin diesel ini yang pertama fit pump ini menghisap bahan bakar dari full tank atau bahan bakar dihisap dari tangki bahan bakar melalui pipa bahan bakar lalu pipa bahan bakar ini disaring oleh flow filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh water sedimenter setelah dialirkan dia akan disaring dan juga dipisahkan kandungan airnya melalui full filter dan water sedimenter dan sebelum dialirkan kepada injeksi bahan bakar nah dari pompa injeksi bahan bakar ini selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar ini dialirkan kembali ke dalam injektor untuk diinjeksikan ke dalam ruang bakar untuk jenis-jenisnya sistem injeksi bahan bakar diesel dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan pompa yang digunakan yaitu yang pertama ada sistem injeksi dengan pompa injeksi sebaris atau inline full injection pump dan yang kedua ada sistem injeksi dengan pompa injeksi distributor sistem injeksi dengan pompa injeksi sebaris atau inline full injection pump merupakan penggunaan sistem injeksi dengan pompa yang dimana satu plungernya menyuplai satu silinder jadi untuk banyaknya plunger dari pompa ini tergantung dari jumlah silinder di mesin prinsip kerja dari inline full injection pump ini plunger ke arah suplai bahan bakar gerakannya diatur oleh poros kem dan poros kem diputar oleh poros krem motor dengan kecepatan separuhnya berikut merupakan aliran bahan bakar yang terdapat pada sistem injeksi menggunakan pompa inline jadi full tank seperti tergambar pada diagram berikut nah untuk sistem injeksi bahan bakar menggunakan pompa sebaris memiliki kelebihan dan juga kekurangan kelebihannya yaitu jumlah plunger sesuai dengan jumlah silinder sehingga jika suatu saat salah satu plunger bermasalah maka mesin akan tetap bisa hidup walaupun pincang lalu yang kedua kelebihannya yaitu konstruksinya lebih sederhana karena tiap plunger mengelayani satu silinder sehingga waktu penginjeksiannya ditentukan oleh cancer dan yang ketiga kelebihannya harganya relatif lebih murah karena konstruksinya lebih sederhana namun sistem ini juga memiliki kekurangan yaitu yang pertama memakan banyak tempat karena ukurannya yang relatif besar lalu suplai bahan bakar ke setiap silinder juga kemungkinan tidak sama karena plunger yang berbeda-beda lalu selanjutnya ada sistem injeksi dengan pompa injeksi distributor pada sistem injeksi ini bahan bakar dipompa dengan injeksi distributor dimana pompa injeksinya ini hanya memiliki satu buah elemen pompa yang demikian maka satu elemen pompa ini akan melayani empat buah silinder mesin diesel melalui saluran distribusi pada pompa untuk aliran dari sistem injeksi ini adalah sebagai berikut dapat terlihat untuk perbedaannya sendiri alirannya dimana pengembalian dari bahan bakar ini melalui tipa pengembali ini kalau di sistem injeksi dengan pompa distributor ini setelah dia setelah di injection pump kalau di sistem injeksi dengan pompa sebaris dia pengembalian bahan bakarnya terdapat pada injection nozzle jadi perbedaannya ada di situ lalu sistem ini juga kembali memiliki kelebihan dan kekurangan dimana kelebihannya yang pertama membutuhkan tempat yang lebih sempit karena benda dari mesinnya itu kecil dan yang kedua pembagian bahan bakar ke semua silinder rata karena hanya menggunakan satu plunger dan untuk kekurangannya jika plunger rusak maka mesin tidak akan bisa hidup lagi karena satu-satunya plunger yang digunakan itu sudah rusak dan yang kedua harganya relatif lebih moral karena konstruksi mesinnya yang lebih penting untuk penggunaan sistem injeksi bahan bakar diesel ini sendiri juga memiliki beberapa kerusakan tapi juga dapat ditamani secara langsung yaitu yang kerusakan yang pertama jika injektor kotor seiring waktu residu dalam bahan bakar ini dapat menumpuk dan jika jumlahnya sudah cukup banyak kotoran dan minyak dapat menumbat pompa dari injektor itu sendiri hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembersihan secara berkala pada injektor tetapi jika sudah terlalu banyak kotorannya sudah tidak bisa diperbaiki jadi lebih baik diganti dengan injektor yang baru lalu yang kedua lalu yang kedua kerusakannya ini jika waktu kerja injektor tidak maksimal jika full injektor pump rusak maka waktu proses transfer dari bahan bakar tersebut itu akan terganggu hal ini termasuk kerusakan umum yang sering terjadi pada sistem injektor untuk masalah ini biasanya diatasi dengan menggantinya dengan pompa injeksi secara lengkap lalu kerusakan yang ketiga biasanya ini terkontaminasi oleh air bahan bakar diesel ini bersifat hidroskopis yang artinya menyerap air oleh karena itu tidak mengherankan jika salah satu menurunnya penyerja sistem bahan bakar diesel karena terkontaminasi air namun hal ini dapat diatasi dengan menguras water sentimeter yang sudah penuh atau menggantinya dengan yang baru nah untuk penggunaan sistem injeksi bahan bakar diesel dalam penjuban sehari-hari juga dapat kita temui yakni pada seperti mobil pribadi dan mobil truck biasanya pada mobil pribadi ini terdapat pada jenis mobil pancero sport dan mobil truck ini juga sebagian besar menggunakan sistem injeksi bahan bakar diesel mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan terima kasih mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf karena disini saya juga masih dalam tahap pembelajaran saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh